Tiga militan Palestina kembali bersatu melawan pasukan Zionis di wilayahkan Yunis dan juga Al-Zahra. Sebelum mundur dari wilayah tersebut, tentara dari pasukan pertahanan Israel dihujani peledak oleh perlawanan. Akibat serangan gabungan tersebut, kendaraan IDF meledak dan sejumlah tentara tewas dan terluka. Dilansir dari Al-Mayadin pada minggu 17 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh koresponden dari pasukan perlawanan. Pasalnya sebelum mundur dari kan Yunis, tentara IDF diserang secara membuat bibutah oleh tiga militan Palestina. Di antaranya Brigade Al-Qasom, Brigade Al-Quds, dan Brigade Perlawanan Nasional. Dalam serangan tersebut, Brigade Al-Qasom menargetkan pengangkut pasukan Israel menggunakan peledak dan selongsong TBG. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qasom juga menargetkan pengangkut pasukan Israel dan tank Mirkafa menggunakan granat anti-tank Al-Yasin 105 dan juga bom tandam. Sementara Brigade Al-Quds meluncurkan rudal salvo ke sejumlah pemungkinan Zionis. Termasuk pula menyerang sejumlah kendaraan militer Zionis di utara kota Al-Zahra dengan rudal anti-tank. Sedangkan Brigade Perlawanan Nasional menargetkan kumpulan kendaraan tentara pendudukan di timur laut Johor Al-Dik dengan rudal jarak pendek. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.